Intro Beredar sebuah narasi yang menyebutkan Presiden Jokowi Dodo diam-diam telah menggunakan dana haji sebesar 38,5 triliun rupiah. Akun Facebook Fadliin membagikan tangkapan layar berita dari situs eramuslim.com berisikan narasi tersebut pada 9 Februari 2021. Benarkah Presiden Jokowi Dodo menggunakan 38,5 triliun rupiah dana haji? Dari hasil penelusuran tim kami, faktanya dana haji saat ini disimpan di Bank Syariah dan dalam bentuk surat berharga. Seperti dilansir dari kompas.com, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji Anggito Abimanyu mengatakan, tidak ada dana haji yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Pada 2019 ada perubahan pengelolaan dana haji. Perubahan tersebut menjadi 50% dana haji ditempatkan di Bank Syariah, 30% di surat berharga, 20% investasi langsung, dan sisanya investasi lainnya. Dilansir dari medkom.id, per Mei 2020, total dana haji yang terkumpul sebesar 135 triliun rupiah. Dana tersebut tersimpan dalam bentuk valuta asing dan rupiah, yang dikelola secara profesional pada instrumen syariah yang aman dan likuid. Kesimpulannya, klaim bahwa Presiden Joko Widodo menggunakan 38,5 triliun rupiah dana haji adalah salah.